Intro Lubang cacing adalah struktur seperti terowongan hipotesis dalam struktur ruang dan waktu yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dari cahaya atau perjalanan seketika antara dua titik yang jauh di ruang angkasa ini Keberadaan lubang cacing masih bersifat teoretis dan belum ada bukti eksperimental yang ditemukan untuk mengkonfirmasi keberadaannya Selain itu, lubang cacing yang dapat dilalui diakini membutuhkan keberadaan materi eksotis dengan kerapatan energi negatif yang belum pernah teramati di alam semesta Jadi untuk saat ini, lubang cacing masih hanya sekedar fiksi ilmiah saja yang bisa kita jumpai di beberapa film bergenre fiksi ilmiah Tapi meskipun begitu, konsep dari lubang cacing ini sendiri memang menarik karena konsepnya dapat menjadi seperti jalan pintas yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya di alam semesta ini Sampai saat ini memang penelitian terus dilakukan untuk mencari keberadaan dari lubang cacing ini Namun, menurut sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada cara untuk menemukan lubang cacing yang keberadaannya tersembunyi selama ini Lalu, seperti apakah cara untuk menemukan lubang cacing? Sampai saat ini, teori relativitas umum dari Albert Einstein sangat mengubah pemikiran kita tentang konsep fundamental dalam fisika seperti ruang dan waktu Tetapi, selain itu tadi teori tersebut juga meninggalkan beberapa misteri besar salah satunya adalah lubang hitam yang hanya terdeteksi secara jelas selama beberapa tahun terakhir ini Nah, misteri lainnya adalah keberadaan lubang cacing yang konsepnya dapat menjadi seperti jembatan yang menghubungkan titik-titik berbeda di ruang dan waktu atau juga dapat digatakan menyediakan jalan pintas untuk penjelajahan alam semesta Walaupun memiliki konsep yang menarik tapi sejauh ini lubang cacing masih dalam ranah fiksi ilmiah saja Tapi meskipun begitu beberapa ilmuwan saat ini berpikir bahwa mereka bakal segera menemukannya Selama beberapa bulan terakhir ini dari beberapa studi baru yang saya pelajari menunjukkan cara-cara yang menarik untuk memahami lebih baik mengenai lubang hitam dan lubang cacing yang muncul ketika struktur ruang dan waktu dibengkokkan dengan kuat oleh gravitasi Seperti misalnya ketika materi sangat padat struktur ruang dan waktu bisa menjadi sangat melengkung sehingga cahaya pun tidak dapat lepas dan ini seperti yang terjadi pada lubang hitam Tapi bagaimana mengenai lubang cacing? Oke, nanti bakal kita bahas Sekarang kita pahami dulu tentang yang satu ini Jadi sama halnya seperti pelengkungan cahaya yang terjadi pada lubang hitam dalam sebuah penelitian terbaru memungkinkan struktur ruang dan waktu untuk direntangkan dan ditekuk dalam segala macam konfigurasi yang mungkin dapat terjadi Nah, pada tahun 1935 Albert Einstein dan Nathan Rosen menggambarkan bagaimana dua lembar ruang dan waktu dapat digabungkan dan menciptakan jembatan antara dua alam semesta Dari penelitian itu bisa dikatakan adalah awal penemuan dari teori maupun konsep dari lubang cacing Dan sejak saat itulah mulai banyak hipotesa menarik mengenai lubang cacing ini Lalu sekarang bagaimana cara untuk membuktikan bahwa lubang cacing itu benar-benar ada di alam semesta ini Jadi, dalam sebuah makalah baru yang diterbitkan dalam monthly notice of the royal society seorang astronom Rusia menyatakan bahwa lubang cacing kemungkinan berada di pusat beberapa galaksi yang sangat-sangat terang Selain hanya memberikan penyataan saja para astronom tersebut juga mengajukan beberapa pengamatan untuk dapat menemukannya Pengamatan itu didasarkan pada apa yang akan terjadi jika matkari yang keluar dari satu sisi lubang cacing bertabrakan dengan materi yang jatuh Nah, dari situlah perhitungan menunjukkan bahwa tabrakan itu akan menghasilkan radiasi dan tampilan sinar gamma yang mungkin dapat diamati dengan menggunakan teleskop Radiasi itu diperkirakan akan menjadi kunci untuk dapat membedakan antara lubang cacing dan lubang hitam yang sebelumnya memang tidak dapat dibedakan dari luar Jadi, apakai dobat arti bahwa selama ini lubang cacing ada di pusat galaksi Bisa dikatakan itu sangat mungkin terjadi tapi tentu masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat membuktikannya Tapi sekalipun memang hal tersebut dapat terbukti dan kemudian menemukan lubang cacing di sana maka peneman tersebut bisa dikatakan akan menjadi objek yang sangat berbahaya Kenapa bisa begitu? Ya tentu saja karena objek itu akan terletak sangat dekat dengan pusat galaksi yang memiliki suhu tinggi dan tidak memungkinkan untuk dapat melakukan perjalanan ke sana Gagasan bahwa lubang cacing berada di pusat galaksi adalah informasi dari penelitian terbaru tadi yang mengambil contoh dari kasus lubang hitam supermasif yang memang berada di pusat galaksi Bimasakti Tapi itu masih berupa hipotesa ya dan diperkirakan itu juga tidak terjadi untuk semua kasus lubang hitam yang mungkin ada di alam semesta ini Nah kemudian dengan segala konsep dan hipotesa yang ada mungkin lubang cacing bisa dikatakan merupakan objek yang sangat-sangat menarik Karena tidak seperti lubang hitam yang menjebak segala sesuatu yang masuk lubang cacing ini malah memungkinkan manusia untuk dapat melakukan perjalanan ke tempat yang lebih jauh bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya Beberapa ilmuwan lainnya bahkan mengatakan kalau lubang cacing ini merupakan jenis mesin waktu yang menyediakan cara untuk melakukan perjalanan mundur seperti yang dikemukakan oleh mandiang Stephen Hawking dalam buku terakhirnya Selain itu menariknya lubang cacing ini juga muncul dalam fisika kuantum yang mengatur dunia atom dan juga partikel Menurut para fisikawan mereka percaya bahwa lubang cacing mungkin telah terbentuk di awal alam semesta dari busa partikel kuantum yang muncul dan keluar dari keberadaannya Sebuah eksperimen terbaru pada teleportasi kuantum ternyata bekerja dengan cara yang sangat mirip dengan dua lubang hitam yang terhubung melalui lubang cacing Eksperimen itu memecahkan paradoks informasi kuantum yang menyarankan informasi fisik dapat menghilang secara permanen dalam lubang hitam Tapi di lain sisi para ilmuwan juga mengungkapkan hubungan yang dalam antara teori fisika kuantum dan gravitasi yang terkenal memang tidak kompatibel Kemudian beberapa lubang cacing jika lo memang ada mungkin dapat dilintasi dan itu artinya manusia mungkin dapat melewatinya Tapi untuk melakukan semua itu sebuah lubang cacing harus cukup besar dan tetap terbuka melawan gaya gravitasi yang mungkin dapat menutupnya Kemudian untuk mendorong keluar ruang dan waktu dengan cara ini akan membutuhkan energi negatif dalam jumlah yang sangat-sangat besar Kedengarannya mungkin seperti film fiksi ilmiah bukan? Tapi yang harus kalian ketahui kalau sebenarnya energi negatif itu benar-benar ada bahkan dalam jumlah yang kecil sudah berhasil diproduksi oleh manusia Jadi pada intinya dari segara penelitian yang ada sampai saat ini di masa depan manusia mungkin tidak hanya akan mencari keberadaan lubang cacing yang saat ini masih tersembunyi di alam semesta Namun mungkin malah akan menciptakannya sendiri Dan ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan So tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya